Pada Olimpiada berikutnya menimpa atlet Luch, atau disebut juga atlet olahraga es asal Georgia, Nodar Kumar Savili. Pada Olimpiada musim dingin tahun 2010 yang diadakan di Vancouver, Canada, Nodar yang saat itu sedang melakukan latihan di cabang Luch, tewas mengenaskan setelah dirinya tak mampu mengendalikan kereta luncurnya saat melewati sebuah tikungan. Dengan kecepatan lebih dari 140 km per jam, atlet berusia 21 tahun tersebut terlempar keluar lintasan. Tikungan tersebut adalah tikungan terakhir yang akan dilewati Nodar. Tetapi sayangnya, akibat benturan yang keras, badan Nodar melayang menghantam sebuah pihak besi, sementara kereta luncurnya terus melaju di atas lintasan. Hanya dalam hitungan detik, ketugas medis langsung berusaha melamatkan nyawa sang atlet. Tetapi sayangnya nyawa Nodar tidak tertolong. Mirisnya lagi, Nodar sewas terjadi beberapa jam sebelum dilakukan acara pembukaan Olimpiade musim dingin tersebut. Terima kasih telah menonton!